Ratusan warga melakukan aksi demonstrasi di DPRD Sika di kota Maumere, Pulau Flores pada Senin 31 Januari. Warga yang melakukan aksi demonstrasi itu menamakan diri sebagai forum komunikasi pengguna pasar Kabupaten Sika. Peserta aksi melakukan konvoy menggunakan sepeda motor dan juga mobil menuju kantor DPRD. Warga yang terdiri dari pelaku usaha itu menyampaikan aspirasi masyarakat terkait penggunaan pasar wire koja kepada pemerintah Kabupaten Sika dan juga DPRD Kabupaten Sika. Untuk info selengkapnya akan disampaikan Rekan Nofri Vuka, wartawan Tribun Flores yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rekan Nofri. Halo Rekan Mai. Rekan Nofri silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana jalannya aksi demo kemarin. Baik, kemarin sekitar pukul 9 pagi masyarakat yang tergabung dalam aliansi forum penanggung pasar Sika melakukan aksi demonstrasi kepada anggota DPRD Sika maupun Bupati Sika. Ada pun rute perjalanan mereka melalui pasar wire koja yang berlokasi di kecematan Keopante. Desa wire koja melalui pasar tingkat yang berada di pusat kota Maumere dan berpangkal di depan kantor DPRD Sika. Dan demonstrasi itu diketuai oleh forum pengguna pasar Kabupaten Sika yakni Marianus Christensius. Dan dalam aksi demonstrasi tersebut ketika sampai mereka di kantor DPRD Sika, mereka disambut oleh Wakil Ketua DPRD Sika, Joseph Karmianto Iri. Sekian. Iya, kemudian apa tuntutan dari para pendemo ini dan bagaimana juga tanggapan dari DPRD Kabupaten Sika? Baik, Rekan Mai. Alasan utama yang menjadi motivasi bagi masyarakat dalam hal ini pelaku usaha di ketiga pasar yakni pasar wire koja, pasar tingkat, dan pasar alok untuk melakukan aksi demonstrasi adalah karena berkaca dari beberapa pengalaman sebelumnya, masyarakat mengalami penurunan pendapatan dalam usaha mereka berdagang di ketiga pasar ini. Hal ini dikarenakan oleh hadirnya pasar-pasar yang tidak terdaftar dalam pemerintahan, seperti pasar wuring, juga pasar ini waipare, dan sekitarnya pasar geliting, dan juga tempat penceceran ikan di TPI Marmere. Oleh karena itu, dan dengan difasilitasi oleh forum penanggung pasar Kabupaten Sika, dalam ini yang turut memfasilitasi dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, mereka bergerak menuju ke kantor DPRD untuk menyampaikan apa yang mereka lakukan, dan juga kepada bupati setelah beberapa jam di kantor DPRSika. Ada pun tuntutan-tuntutan yang mereka sampaikan dirangkum dalam tujuh poin. Yang pertama, mereka memohon supaya kehadiran pasar-pasar ilegal, baik pasar wuring, pasar waipare yang berkatan dengan pasar geliting, maupun TPI yang menjadi tempat pencerahan setiap pagi, diharapkan untuk ditutup. Dan juga yang berikut, mereka meminta supaya portal yang berada di pasar alok, agar segera dibuka karena melihat juga bahwa masyarakat mengalami penurunan pendapatan, dan oleh karena itu, mereka mengalami kesulitan dalam membayar retribusi. Oleh karena itu, melalui ketua forum komunikasi pengguna pasar Sika, Marianus Christus, beliau menyampaikan supaya portal pasar alok agar segera dibuka. Dan juga berkaitan dengan pengelolaan pasar, masyarakat juga minta supaya ke depannya itu, pemerintah juga bekerjasama dengan masyarakat dalam menemui musyawara dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan di pasar-pasar. Dan juga yang terakhir berkaitan dengan pandangan masyarakat pada beberapa waktu yang lalu, yang berkaitan dengan pengalaman mereka mengunjungi pasar tingkat, dan pasar itu dicap sebagai pasar yang kumuh, kotor, mereka juga meminta supaya pemerintah bisa mengalihkan pengelolaannya kepada badan atau forum komunikasi pengguna Sika, atau masyarakat sendiri yang mengelolanya. Dan juga berkaitan dengan sikap masyarakat dalam hal ini yang tidak menggunakan pasar, ketiga pasar yang sudah didaftar secara resmi, mereka meminta supaya pemerintah bertindak tegas. Demikian. Ya, kemudian apa, bagaimana tanggapan dari DPRD Kabupaten Sika dan juga Bupati Sika terkait tuntutan para pendemo ini? Baikkan, May. Saat para demonstrasi tiba di depan kantor DPRD, mereka disambut oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sika, yakni Joseph Karmianto Eri. Dan beliau juga meminta perwakilan dari masyarakat untuk melakukan dialog secara internal dalam gedung DPRD Sika. Dan dalam dialog juga, Wakil Ketua DPRD bersama beberapa pendewan lainnya juga menegaskan, mereka juga sudah mengambil tindakan dalam hal memberikan rekomendasi untuk dilakukan penertiban, penertiban terhadap pasar-pasar ilegal yang belum ditertibkan atau dalam artian yang belum ditertibkan secara efektif. Karena sikap masyarakat yang belum sadar betul hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Sika. Bahwa mereka menegaskan, mereka sudah memberikan rekomendasi terkait masalah atau persoalan-persoalan yang sering masuk dalam meja DPRD dan mereka bahas bersama. Dan juga berkaitan dengan pertemuan perwakilan masyarakat pendemo dengan Bupati Sika. Bupati Sika juga menegaskan bahwa beliau sudah selama ini melalui pengalamannya selain berkomunikasi secara langsung dengan para pengguna pasar yang berjualan atau berdarangan di sekitar pasar-pasar ilegal yang tidak diizinkan oleh pemerintah. Namun beliau juga menemukan bahwa yang menjadi fokus permasalahan di sini adalah kesadaran masing-masing pribadi dari para pedagang tersebut. Oleh karena itu dalam pembicaraan beliau, beliau menegaskan bahwa besok atau hari ini beliau akan melakukan penertiban dengan menurunkan secara langsung baik barang satuan satpokriti maupun dari kepolisian Kabupaten Sika. Dan juga beliau meminta kerjasama yang baik dengan para pedagang yang ternaung dalam forum komunikasi pengguna pasar Sika. Demikian. Baik, terima kasih Nofri atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Forum Komunikasi Pengguna Pasar Kabupaten Sika serta salah seorang pedagang pasar Wair Koja. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami sudah berada di perik matahari, kami lapar, kami haus, kami mohon sedilah Bapak berkenan keluar lihat kami. Sebelum kami memasuki gedung yang agung ini, sedilah berikan senyum, Sapaanmu di hadapan kami semua, agar kami yang haus dan lapar ini sedikit bisa terobati. Sekian dan terima kasih. Tidak ada orang yang beli, tidak ada. Kebanyakan jalan atau pasar-pasar? Kebanyakan di beli di sana. Di Beli Koja itu cuma hari Jumat. Hari Jumat juga kalau orang dari Gunung Sumpah-Bakarapun itu kami punya membeli, tidak ada orang yang beli. Tidak ada. Paling kan satu hari kalau kami juga beli. Hari-hari lain itu paling kita sampai 10, paling 5 ribu. 5 ribu sepi-sepi, apalagi kami ke pengharian. Kami punya pengharian, tidak ada orang datang harus segera. Tidak ada. Kenapa pengharian? Jadi kalau tujuan sekarang mau. Makan juga kami pakai beli, kami beri mana beli, tidak ada uang. Kasian kami di pasar Malik Koja itu sepi sekali setiap hari, cuma hari lima. Ini juga penuh, ini hari Jumat. Ini hari Jumat, ini kali mungkin di beli tinggi penuh orang. Penuh. Orang tahu ikat semua datang ke sini, orang bisa nanya dua. Ada yang pernah satu-satu kali di pasar Malik Koja itu. Nanti hari-hari lain baru ada kesan. Tidak ada orang memang. Tidak ada. Cuma hari Jumat, hari Kamis itu orang dari Gunung, dengan hari Jumat baru kami jual di situ. Tapi orang bawa barang dari kampung, Bapak. Orang beli, orang punya, orang panggil. Oda agak, tidak ada orang yang banyak.